Oke, kali ini tim Yuzon udah ada di Bandung dan bisa dilihat sebelah gue ada Yamaha Lexi LX155 dan di kesempatan kali ini gue gak cuma megang-megang nyalain motornya atau kayak waktu di launching tapi bener-bener nyobain motor ini buat jalan jarak jauh ya gak jauh-jauh banget dari Bandung ini kita cuma ke Ciwi Day tapi udah mengamarkan lah gimana rasanya performa dari motor ini sekaligus konsumsi bahan bakara buat jalan dari perkotaan sampai ke Ciwi Day nanti yang dikenal jalannya itu banyak menanjak dan berbelok-belok nah sebenernya ini adalah perjalanan dari kemarin jadi kemarin udah nyampe Bandung udah nyobain motornya tapi karena kurang lengkap makanya gue gak bikin review tapi strip masternya itu udah gue riset jadi nanti bisa ngeliat seluruh total perjalanan konsumsi bahan bakar itu kayak apa makanya gimana serunya nyobain Lexi LX155 tonton terus videonya sampai habis jadi tadi selama perjalanan dari kota Bandung ya terus lewatin sore yang naik ke atas sampai ke Ciwi Day ini jalurnya banyak banget yang menantang ya karena banyak tanjakan banyak kelok-kelok adalah di footage bisa keliatan dan si Lexi LX155 ini performanya tuh ada terus ngisi terus gitu jadi dari bawah tarikan bawah ke atas itu bener-bener ngisi terus gak ada loyo-loyonya bahkan tadi sempet juga kondisinya itu ditanjakan gak berhenti total sih tapi sempet kayak pelan lah gitu tapi begitu kita butuh gas lagi si Lexi LX ini langsung bisa memenuhi permintaan kita jadi kayak kita mau langsung kebut nih dia masih bisa gitu bener-bener performanya mantep banget dan yang menarik itu tadi ya kena hujan juga terus jalanan basah sementara naik ke Ciwi Day ini banyak kelok-kelok dan motornya tuh masih stabil suspensinya masih stabil enak gak ada kayak gecol-gecol ngegeleol-geleol gitu ya belakangnya tuh aman banget cuma ya agak ragu di ban nih karena ini bannya masih standar kan jadi gak mungkin kita cobain pakai buat nikong yang terlalu ekstrim tadi juga gak terlalu kenceng juga jalannya dijaga kecepatannya karena kondisi hujan dan rider beda-beda kan tak-betak kondisinya juga beda-beda jadi gak terlalu nyobain nikong ambat tapi sejauh ini sih oke tadi disorongnya juga sempet ngebut dipakai miring gitu ya jalanan belok gak terlalu miring banget tapi masih oke lah gak ada gimana-gimana gitu stabil banget bannya juga gede walaupun gak segede and make sama air rock cuma si Lexi ini tadi berasa ketika lewatin speed bump atau jalan yang agak rusak itu agak apa ya agak keras gitu agak bikin pegel dipinggang apalagi sekarang ini joknya gak terlalu empuk juga jadi ya dinikmatin aja ini kalau beli Lexi mendingan langsung gak tibu sajok ya pakai latex jadi lebih enak nah sekarang kita lihat udah seberapa jauh perjalanan dari kemarin speedometer langsung aja kita lihat disini tercatat udah 36,9 km perjalanannya terus konsumsi bahan bakarnya itu oh gak deh 64,5 udah 64,5 iya 64,5 kilometer perjalanan terus konsumsi bahan bakarnya ada di 39,1 wih 39,1 ya gak irit banget sih tapi buat kita pakai bejek-bejekan dari kemarin apalagi ini nanjak-nanjak hitungannya oke lah gak terlalu boros juga tapi juga gak terlalu irit tapi itu semua sepadan sama performa yang dikasih sih dan sekarang mau ngopi-ngopi dulu terus nanti ada ke Ranca Bali ke Kawah Putih terus kita baru nginep di Ranca Upas besok baru deh balik lagi ke Bandung kita kasih tau lagi performanya si Lacy karena turun ke Bandung turun nih dari si WD jalanan menurun bakal banyak pakai pengereman ikutin terus ya videonya oke temen-temen sekarang udah di DDS 2 Jawa Barat lagi di Bandung bisa dilihat udah selesai touringnya semua udah parkir semua Lex ya Lex 155 nya dan tadi Alhamdulillahnya dari Ciwi Day ke Bandung ini gak banyak macet dan jalanannya kering gak kena hujan jadi lebih apa ya merasakan performanya lebih maksimal karena grip dari ban juga maksimal dan turunan itu kerasa pengereman itu halus dan pakem banget emang khasnya Yamaha sih ya dan ini yang ABS jadi yang depan itu udah pede banget kalau ngerem apalagi turunan di Ciwi Day kan tau terjauh-terjauh juga ya dan karena jalanannya kering sempat kita coba buat nikung-nikung masih oke banget cuma tadi ada beberapa catetan salah satunya itu ada di bagian suspensi jadi suspensi ini depan dan belakang itu emang cukup keras jadi gak terlalu nyaman lah ya mungkin kalau diganti suspensi aftermarket buat belakang itu bisa lebih menambah kenyamanan tapi dari suspensi yang keras itu bisa menghasilin pengendalian yang lebih stabil jadi ketika pas turun bener-bener kita beraniin cornering gitu ya pas jalanan berkelok itu bener-bener enak banget gak ada goyang gak ada apa motornya dan ini udah parkir kita lihat total perjalanannya itu di odometer jadi kemarin gue reset dari Yamaha Bandung sini juga di DDS2 dan total gue dapet perjalanannya itu sampai 128,1 km dan konsumsi bahan bakarnya ada di 44,4 km per liter jadi emang nambah ya kalau kemarin kan malam sampai di rancaupas itu km per liternya itu konsumsi bahan bakarnya ada di 39,6 ya kalau gak salah bisa dikoreksi lagi pokoknya ada gue disebutin tuh malam-malam itu dan sekarang karena turunan ya kan dari Ciwide ke sini naik jadi 44,4 dan ini irit banget karena gue makanya bener-bener gak ada ekonorite bener-bener gaspol terus kita juga ngejar waktu kalau bisa dilihat langitnya juga mendung ya kan jadi ngejar kereta juga kita mau balik ke Jakarta jadi bener-bener tadi tuh gaspol full gitu ya jadi gak ada menirit-iritan dan hasilnya segitu nah hasil segitu sih menurut gue itu udah cukup irit lah ya buat sebuah motor 155 cc dengan performa yang cukup bisa diandalin tinggi gitu ya jadi oke banget lah si Lexi ini oke itu dia cerita perjalanan touring menggunakan Lexi LX155 dari Bandung ke Ciwide balik lagi ke Bandung gimana menurut anda berikan pendapatan dari kolom komentar dengan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Uzone untuk mengetahui video otomotif berikutnya sampai jumpa di next video daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati